Ya, ada saja yang dilakukan rombongan jamaah calon haji agar mudah dikenali rombongan saat menjalankan ibadah haji. Salah satunya adalah dengan mengenakan pita yang digunakan calon haji pria dan wanita. Inilah yang dilakukan rombongan jamaah calon haji asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk dapat mengenali rombongan kloter ini, setiap jamaah mengenakan pita yang dipakai pada jilbab untuk wanita dan kopiah untuk pria. Ya, identitas uni ini memang sengaja dikenakan jika terjadi sesuatu atau tinggal dari rombongan saat menjalankan ibadah haji agar mudah dikenali. Edy dan Supatmi salah satu jamaah calon haji dari kloter 34 Wonosobo ini mengenakan pita sebagai tanda pengenal. Sementara menurut Umi Fatima, pendamping dari KBIH Arohma Wonosobo, pihaknya sengaja memberikan pita kepada rombongan sebagai identitas dan mudah dikenali. Karena sebanyak 329 calon jamaah haji yang dibawahnya ini agar mudah dikenali. Apalagi saat di Mekah dan Madinah akan bercampur dengan jamaah dari kloter lain. Ini untuk selama dari Onosobo nanti sampai di Solo kemudian sampai di Mekah, Madinah ini diharap selalu dipakai untuk identitas biar dia itu tahu sewaktu-waktu bisa dengan teman. Oh itu rombongan saya itu keluarga saya itu KBIH saya sehingga dia terbantu dengan adanya pita itu. Umi Fatima juga menambahkan meski mengenakan pita sebagai identitas, namun aturan wajib seperti mengenakan gelang sebagai identitas resmi tetap dilakukan. Pihaknya berharap identitas unik seperti ini akan menginspirasi kepada kelompok atau rombongan lain. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.